Intro Balik lagi dengan Andreas Minhat Hagi Salam subur, salam rimbun, salam ijo dari Kota Ngawi Nah guys, kali ini aku mau nge-share seputar Mall atau mikroorganisme lokal Apa sih itu? Nah, sebelum mulai jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan loncengnya guys Biar kalian gak ketinggalan update tips and tricks seputar tanaman Kali ini aku mau nge-share ke kalian cara pembuatan mall Apa sih itu mall? Jadi, mall adalah mikroorganisme lokal Merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk dimanfaatkan menjadi pupuk Sehingga tidak merusak lingkungan Mall ini sangat banyak sekali manfaatnya karena sangat berperan penting dalam dunia pertanian organik Dalam larutan mall, mengandung unsur haram mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai peromba bahan organik Perangsang pertumbuhan dan sebagai agen pengendali hama serta penyakit tanaman Sehingga, mall dapat digunakan sebagai padekomposer, pupuk hayati, dan sebagai pesticida organik Terutama sebagai fungsida Nah, untuk keunggulan dan kelebihan mall antara lain Mengandung bermacam-macam unsur organik dan mikroba yang bermanfaat bagi tanaman Penggunaan mall terbukti mampu memperbaiki kualitas tanah dan tanaman Tidak mengandung set kimia berbahaya dan ramah lingkungan Mudah dibuat dan mudah didapatkan Dan juga mudah dalam pengaplikasiannya Serta, sebagai salah satu upaya mengatasi pencemaran limbah rumah tangga dan limbah pertanian Dan memperkaya keanekaragaman biota tanah Dan berikut ini salah satu contoh cara membuat mall dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal Jadi, secara garis besar, mall itu menggunakan 3 bahan guys Yaitu yang mengandung karbohidrat, glukosa, serta sumber bakteri Untuk karbohidrat sendiri, bahannya dibutuhkan bakteri atau mikroorganisme sebagai sumber energi Untuk menyediakan karbohidrat bagi mikroorganisme bisa diperoleh dari air cucian beras Nasi bekas atau nasi basi Ini limbah yang sering kalian temuin di kehidupan kalian sehari-hari Dan bisa juga dengan singkong, kentang, gandum, dedak, bekatul, dan lain sebagainya Terus, untuk yang kedua yaitu glukosa Bahannya ini juga sebagai sumber energi bagi mikroorganisme yang bersifat spontan Atau lebih mudah dimakan mereka Nah, glukosa ini bisa didapat dari gula pasir, gula merah, molase, air gula, air kelapa, air nira, dan lain sebagainya Dan untuk sumber bakteri atau mikroorganisme lokal Bahan yang mengandung banyak mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman Antara lain, buah-buahan busuk, sayur-sayuran busuk, keongmas, dan masih banyak lagi Biasanya dalam mol tidak hanya mengandung satu jenis mikroorganisme Tetapi beberapa mikroorganisme diantaranya Rizobium sp, azoprilium sp, azotobacter sp, pseudomonas sp, basilus sp, dan bakteri pelarupospat Jadi untuk sumber bakteri ini kita pakai EM4 di dalam video ini Nah, daripada kelamaan langsung saja kita simak video pembuatan dari mol yang akan kita bikin Jadi dalam pembuatan mol di video ini kita menggunakan air lari sebagai sumber karbohidrat Itu takarannya kurang lebih 1 liter Dan untuk glukosanya kita menggunakan gula jawa kurang lebih setengah saja guys Gak usah kebanyakan Dan sebagai sumber mikroorganisme lokal kita menggunakan EM4 Jadi untuk takaran 1 liter air lari kita menggunakan 1 tutup botol EM4 Jadi EM4 ini kalau kalian datang ke toko pertanian pasti ada Kalian tinggal bilang saja EM4 untuk pertanian Karena EM4 sendiri itu ada juga yang untuk perikanan dan lain sebagainya guys Jadi langsung saja ngomong ke orang yang jual EM4 untuk pertanian Dan untuk cara-caranya sendiri kita siapkan air lari kurang lebih 1 liter Kalian bisa dapetin dengan mencuci beras kalian Nah, cucian pertama itu kurang lebih aku 1 liter saja Setelah itu kita campurkan dengan potongan gula jawa yang sudah kita potongin guys Untuk gula jawa sendiri seperti yang aku bilang sebelumnya Aku tidak pakai 1 gula jawa cuma setengah saja Terus baru kita tambahkan dengan sumber mikroorganisme lokal dari EM4 nih guys Jadi di dalam EM4 terdapat banyak mikroorganisme lokal yang sangat baik banget buat tanaman nih guys Untuk takaran 1 liter air lari kita hanya tambahkan 1 tutup botol dari EM4 Kemudian kita aduk-aduk air lari yang sudah kita tambahkan dengan gula jawa tadi Setelah itu kita fermentasikan kurang lebih selama 1 minggu Untuk tempat penyimpanannya jauhkan dari cahaya di tempat yang terduh Dan kalau bisa ditaruh di tempat yang tertutup untuk mempercepat proses fermentasinya Contohnya di Jirigen Tapi ingat dalam proses fermentasi ini itu menghasilkan gas Jadi harus rajin dibuka tutup botolnya Sekali 2 kali dalam sehari Kalau enggak botolnya bakalan meledak Karena gas yang dihasilkan oleh fermentasi mol ini Jadi kalian harus rajin buka botol tersebut Nah kira-kira sekian tutorial dari Andreas Penhartagi Gimana cara buat mol gampang banget kan Kalian udah bisa mengimplementasikan atau mengaplikasikan mol seminggu setelah kalian buat Nah gampang banget kan Bagi kalian yang terbantu dengan adanya video yang satu ini Jangan lupa di klik tombol like dan juga sharenya guys Biar Andreas lagi tetap semangat bikin konten untuk kalian semua Dan jangan lupa buat di subscribe-nya guys Karena subscribe itu gratis Oke Salam ribun, salam sumur, salam ijo dari kota Ngawi Bye